Pemirsa hari ini, Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan penyebaran hoax. Hasto Kristianto dilaporkan ke Polda Metro Jaya Buntut pernyataannya di salah satu media televisi nasional. Sekjen PDIP Hasto Kristianto hadir didampingi oleh sejumlah kuasa hukum, baik dari partai ataupun pribadi. Politikus PDI Perjuangan ini hadir untuk diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan penyebaran hoax. Hasto dilaporkan terkait dengan wawancaranya dalam salah satu media yang mengungkap dugaan kecurangan pemilu 2024. Sebelumnya dalam keterangannya kepada media, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menuding adanya pihak yang memberi order dibalik pemanggilan dirinya di Polda Metro Jaya. Saya telah menunjukkan undangan yang ditujukan kepada saya atas beberapa pernyataan yang dimuat di media TV nasional, yaitu liputan 6 STTV dan Kompas TV. dimana dari pernyataan-pernyataan saya itu kemudian ada yang mengajukan pengajuan ke aparat penegak hukum karena diduga pernyataan saya itu merupakan suatu bentuk penghasutan yang membuat adanya tindak pidana dan juga adanya suatu berita-berita bohong yang diduga kemudian berita bohong itu menciptakan kerusuhan padahal sebagai sekjen partai politik yaitu PD Perjuangan karena itulah ketika menjalankan tugas memberikan keterangan bagi saya sebagai kader partai ini adalah suatu ritual kehidupan politik seorang kader yang harus berani menegakkan hukum, berani menyuarakan kebenaran dan legasi yang dibangun oleh Bung Karno, oleh Bumegawati Soekarno Putri adalah legasi agar rakyat bisa bersuara, bisa menyampaikan pendapatnya dan partai politik punya tugas untuk menyerap aspirasi dan menyuarakan pendapatnya